selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih yang udah ada menjawab semoga bisa masuk ke surga ya kita bareng-bareng nanti rame-rame semuanya masuk ke surga terima kasih kepada host Abi Fathor terima kasih teman-teman disini saya panggil teman-teman ya biar lebih deket aja ya terima kasih kepada teman-teman yang udah setia menemani sampai pagi ini dan semoga yang ada di dalam ini keadaan sehat semua ya oke boleh saya share materi sharing saya hari ini tentang tulisanmu transperanmu lanjut aja ya sebelum ke materi sharing saya perkenalkan dulu nama saya nama saya lengkap saya Eli Yuliawati Rosida yang biasa dipanggil Mama Feeling mungkin teman-teman ada yang kenal saya dengan sebutan Mama Feeling nah ini nama saya aslinya Eli Yuliawati Rosida saya seorang ibu rumah tangga yang bersertifikat trainer dari Akademi Trainer saya juga member di Tempah saya saat ini sebagai penulis buku naseb pengalaman saya lebih dari 20 tahun lebih ya selama saya dulu di kantor dan saya menyatakan pengisian dini kenapa sih pengisian dini karena saya dikasih hidayah sama Allah gara-gara ada tagline di WhatsApp banyak yang share tentang tagline-tagline-nya hanya gara-gara tentang jabatan yang paling jabatan seorang muslim yang paling tertinggi adalah ris jabatan seorang muslim yang bekerja di salah satu bank adalah risen yaudah saya bismillah saya minta sama Allah dengan cara terkutala apakah ini baik buat saya dan alhamdulillah ada jawabannya saya risen nah sempat nih di kantor rame bos saya dipanggil sama atasan saya eh kamu kok kenapa ya pakai alasan risen karena kamu marah sama saya nah kebetulan waktu itu saya ada masalah di kantor selalu ada aja saya bekerja dibilang salah salah karena saya selalu koreksi diri dimana letak salah saya kadang saya suka pernah bilang sama atasan saya tolong tegor saya bila saya ada kesalahan dan saya selalu dianggap salah padahal saya sudah berusaha tapi saya bos saya saya nanya hanya gara-gara masalah kamu keluar dan kamu risen gitu saya jawab enggak pak saya bukan karena masalah bapak saya pilihan saya dan saya juga bermusyawarah dengan Allah pak nah terus kamu kan pasti punya anak kamu masih punya anak harus biayain hidupnya terus biaya sekolahnya terus gimana terus siapa yang ngasih uang selama ini nanti kamu makan gimana nanti bayar seolah gimana saya nanya seperti itu selalu saya saya jawab ini pak semua rejeki hidupku matiku biarlah Allah yang tahu biarlah Allah segalanya dan saya serahkan semuanya kepada Allah yang ngasih makan saya yang ngasih rezeki saya itu Allah pak bukan bapak saya bilang gitu yaudah gara-gara saya ngomong seperti itu bos saya diam nah saya diam yaudah itu pilihan kamu ya memang saya pilihan saya pak semua kaget li sayang loh li kamu berpotensi kamu masih produksi kenapa kamu keluar ya bismillah saya mau hijrah nah dengan dengan saya hijrahnya dari kantor di salah satu bank swasta Alhamdulillah luarlah buku saya kemarin Februari tentang hidup tenang tanpa utang dan banyak uang ini buku solo saya yang kedua saya juga punya beberapa lisensi sebagai trainer di beberapa tempat yaitu lisensi cover selling saya juga sebagai lisensi Steven Magda Trezeki Terapi Master PHQ Siki Super Quantum dan DNSP freelance saya sebagai promotor Steven sampai saat dari 2015 sampai sekarang setelah saya resen saya lebih banyak sebagai desain creator video Alhamdulillah saya juga sebagai penjual online buku dan juga saya sebagai WR penjual emas dinar pelulasan saya Sri Dharma Wikia Stayingnya Aba Abi Alhamdulillah selama saya dari resen kemarin dua tahun ini saya mengejar sampai 70 antologi target saya adalah 100 antologi insyaallah bismillah ini tentang profil saya lanjut ya nah teman-teman bisa melihatkan ya disini ini ada orang bingung seperti saya nah ini gambarnya laki-laki dengan perempuan laki-laki pernah kan teman-teman merasakan seperti ini seperti si bapak yang lagi bingung cara memulai menulis iklan boleh cek dong nah disini ada lima ada lima permasalahan yang bikin bapak-bapak ini stres karena kemarin mas Tapa Demi kebetulan ingin memanfaatkan online nah dia ingin mulai ini gimana caranya ya menulis iklan gimana memilih kata yang saat menulis gak pede nih tulisannya udah nulis eh ketik hapus ketik hapus nah udah gitu tidak tahu bahasa yang enak dan nyaman dibaca lagi gak tahu nih target market nih kalau udah kita nulis nih mau share kemana nah dari lima ini yang bikin si Bapak Fishing pernahkah teman-teman merasakan boleh dong cat di komen ya terima kasih Mbak Yeni wih banyak juga ya pernah ngerasain ya ya terima kasih Pak Hadi ya Mbak Dewi masih bingung ya Bunda Ayu Mbak Haji Adani ya masih bingung sering ya Pak Junaidi ya kadang kita sering ya nah kalau sama-sama semuanya merasakan pernah berarti ya saya juga pernah dulu ngelasain kayak gitu saya bingung nih gimana cara nulisnya berarti artinya teman-teman tepat nih mengikut di sharing hari ini nulisamu transferanmu nah kita saya akan bicara dengan bagaimana cara menyusun copywriting yang tepat agar transferan berlipat saya akan kasih tip langkah-langkah yang simple yang pernah saya alami dan saya lakukan selama ini jadi apa sih tulisan mu transferanmu itu tulisanmu transferanmu maksudnya apa sih yang Mbak nah maksudnya gini cara menyusun tulisan yang tepat agar mempengaruhi orang lain untuk segera berteraksaksi kalau yang tadi dengan ke 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 apa sih mas cakep ya tadi tentang di offline-nya nah saya di online-nya kalau di online-nya bagaimana cara menyusunnya nah tulisannya yang simple aja nih yang saya saya jelaskan kepada teman-teman sehingga kalau kita udah tahu bisa mempengaruhi orang lain sehingga membuat si pembacaan itu yang sebelumnya enggak tahu dan enggak enggak dan tidak membutuhkan produk akhirnya mau membeli produk nah sekarang banyak loh copywriting yang berupa konten kayak storytelling digunakan orang secara elegan dan udah enggak udah enggak terang-terangan lagi udah gaya agak soft sekarang nah dengan cara seperti itulah yang mendatangkan transferan berlipat karena merasa yang kita tawarkan orang tidak merasa ditawarkan bayangkan nih ya kalau tulisan kita di-share di-like dan di-commenin sama orang akan berdampak buat kita juga kita bisa dikenal tulisan kita belum lagi orang akan kepo dengan tulisan kita nah jadi menurut saya prinsip yang sangat sederhana adalah menulis iklan itu mudah sebenarnya nah tapi banyak orang yang enggak tahu caranya sehingga asal kopas saja tulisan orang lain dulu saya seperti itu sekarang udah enggak alhamdulillah kenapa boleh enggak sih mbak sebenarnya kopas boleh kopas tapi kita ingin kopasnya jangan plek-tiplek kopasnya tapi kopas itu kita sebagai inspirasi kita kita modifikasi itu sah-sah saja nah selama tidak pek-tiplek jadi kalau kalau kita mau kopas ya kita anggaplah sebagai inspirasi kita inilah cara nulisnya oh seperti begini cara nulisnya oh seperti ini jadi menulis iklan itu sebenarnya simple ya mudah ya teman-teman oke saya punya nih langkah kunci yang sangat simple buat teman-teman pertama adalah brandingkan diri kedua kenali marketnya dan media penjualan ketiga pahami cara penulisan iklan inilah tiga langkah kunci yang saya sampai sekarang masih saya gunakan ini yang saya membuat saya sangat simple langkah kunci satu adalah membrandingkan diri brandingkan diri maksudnya gini loh maksudnya adalah your personal branding kita mau dikenal sebagai apa orang harus tahu siapa sih ini kita siapa nama kita kita menjual diri kita menjual branding kita kita semua sebagai apa ingin kenal apa nah berarti kita maksudnya kita membrandingkan diri biar orang tahu oke pentingnya kita mengenal branding adalah agar orang itu percaya sama kita dan mau bertransaksi sama kita karena 80% closing itu terjadi karena orang tahu siapa kita karena orang merasa nyaman dengan kita 20% hanya copywriting mbak tapi kan orang enggak tahu siapa kita nah kalau orang enggak tahu siapa kita kita buatlah kita membrandingkan diri kita dulu biar orang itu tahu siapa kita makanya kita memberitahu agar si customer itu tahu siapa kita dan mereka yakin sama kita dan percaya saya punya contoh contoh branding saya saya ingin dikenal ini branding saya di facebook saya ingin dikenal sebagai trainer saya ingin dikenal sebagai autor sebagai penulis saya juga ingin dikenal sebagai kreator anivator video karena saya ingin dikenal makanya saya sering share ini lo video video-video saya yang hanya iseng-iseng aja kok mau jadi ternyata alhamdulillah gara-gara diiseng akhirnya dapat apa ya semacam transferan hanya gara-gara iseng-iseng aja video di-share saya memikirkan kontennya gimana ternyata bikin video itu juga memikirkan konten di instagram saya ini saya juga ingin dikenal sebagai promotor steven karena kan produk yang saya dijual adalah steven jadi saya ingin dikenal sebagai promotor karena saya juga penulis buku saya ingin dikenal sebagai penulis nah jadi ini profil kita biar dikenal sama orang kita menjual diri kita kita memberiningkan diri kita lanjut ya nah ini contoh tulisan saya saya sekali share saya sebenarnya sekali share aja alhamdulillah bisa langsung sold out nah jadi kalau kalau mau jadi saya kadang mut-mutan gitu ya kalau lagi enak ini share gitu alhamdulillah rejeki ternyata gak kepadanya mana ya nah iklan saya hanya simple simple sebenarnya iklan saya ini loh jaga diri melalui jari ini simple saya saya pakai judulnya sangat simple dan masuk logika nah saya ngasih tahu ini saya linknya saya informasikan nah disini saya bercerita sederhana dan alhamdulillah gara-gara tulisan jadi transferan banyak yang ikut kelas privat kalau lagi enak hati senang alhamdulillah lanjut ya di langkah kunci kedua di langkah kunci kedua kenali market dan mini penjualannya maksudnya apa ya maksudnya gimana sih kenali marketnya nah maksudnya adalah kita harus kita harus pahami produk yang akan dijual kita mau dijual mau jual apa nih produk kita kita harus pahami terus kita harus cari umur customer nih yang kita bidik yang kita akan kita sasar gimana letaknya dimana tempat customer suka berkumpul nih nah kita harus tahu kita kepoin terus status-status customer calon-customer kita nih calon kita yang akan kita tahu hari kita harus tahu kalau kita pengen jual buku ya kita harus cari orang-orang yang senang baca buku kalau kita kalau kita ingin apa ya tentang parenting kita ingin jual produk yang lain nah kita harus tahu nih kepoin mereka jadi pentingnya kita memahami produk kita pentingnya umur customer dan pentingnya dimana tempat customer karena apa agar sasarannya kita tepat nah ini target kita nih nah kalau udah sasarannya kita tepat kita akan lebih mudah untuk ini apa nembak nembaknya dengan cara halus ya lanjut nah contoh nih kita bisa ngambil contoh dari Facebook nah kita bisa ngambil dari beberapa medsos kebetulan saya ngambil 4 medsos kalau Facebook kayak gimana sih orangnya orang-orang yang ternyata orang-orang yang suka membaca cerita emosional dan membaca tulisan panjang sah-sah aja mau tulisan panjang atau mau pendek yang penting kita memainkan emosional orang karena sesungguhnya mbak aku ingin jualan produk kalau kita pengen jualan produk kita mainkan cerita dengan emosionalnya kita jangan main langsung ini loh produknya ini enggak karena sesungguhnya media sosial bukan untuk jualan kalau untuk jualan adanya di marketplace nah kalau media sosial sosial biasanya kita untuk happy-happy gimana caranya biar kita ngejual produk kita harus tahu kepoin mereka Facebook untuk apa sih nah kalau misalnya Instagram kayak gimana sih Instagram tuh cukup berbasis visual atau gambar terus kasih copywritingnya singkat aja karena kan singkat paling jelas jadi orang oh ini loh maksudnya oh iklannya ini jadi orang tuh merasa tidak diiklani padahal sebenarnya kita sedang iklan karena sesungguhnya orang tidak suka dijuali tapi nyatanya banyak orang yang mau membeli nah kalau di WhatsApp kita bisa bikin status iklan produk kadang saya sering memerhatikan ya kadang saya suka memerhatikan saya ngebedah ini statusnya bagus wih saya tertarik ini kebanyakan nih iklannya ini bosan kita skip gimana caranya biar kita enggak di skip caranya adalah kita jangan terlalu sering berjualan karena lama-lama enak juga ya ih iklan lagi iklan lagi gimana caranya kasih jedah ada jedahnya ada jam-jamnya gitu nah seperti di Facebook Instagram atau semua message berarti kita kita kalau kita ingin dikenal kita ingin dilirik sama orang lain sama calon customer kita juga harus ada tag and give yaitu kita like 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 Facebook teman kita kasih komentar yang baik-baik insyaallah saya yakin 100% orang yang kita like mereka juga akan like kita mereka akan kepo sama tulisan kita mereka akan kepo akun kita WhatsApp pun juga begitu mbak emang WhatsApp bisa di like bisa kita kasih komentarnya like-nya dengan cara kita memberi komentar-komentar yang bagus kita doakan yang baik karena doa yang baik kata-kata yang baik adalah doa buat kita juga nah kalau kita mendoakan orang lain insyaallah doa itu akan berbaik berbalik ke kita juga karena kita membuatkan doa-doa yang baik contoh yang mesos beberapa mesos ini terus kalau yang TikTok gimana mbak TikTok juga bisa copywritingnya buatlah video yang menarik biasanya ada ada tulisan-tulisan itu bagian pembelian copywriting ada yang bisa dengan cara konten bicara langsung nah membuat video yang menarik yang membuat orang tuh emosionalnya gak berhenti untuk melihat video wih bagus juga ya ini sangat bermanfaat oh ini unik nah cara sepertilah yang membuat orang penasaran yang tadinya cuek yang gak mau tahu eh jadi akhirnya mau membeli produk kita nah langkah kunci ketiga nih yaitu pahami cara penulisan iklan yang kayak gimana sih mbak maksudnya apa ya mbak kita harus tahu dulu tulis yang tidak baik dan tulisan yang baik tulisan yang baik itu saya akan kasih contoh tiga tulisan yang tidak mengandung singkatan contohnya seperti gini YG KM PSN UTK AQ BW ke sini mungkin kita paham kita tahu nah tapi kan kalau kita melihat ih ini bikin sakit mata mungkin ini yang kamu pesan untuk aku bawa ke sini nah maksudnya seperti itu tapi karena di awal tulisannya gak baik ya salon customer kita bagaimana mau ngelirik kuduk kita kan jadi ribet ya kan bener makasih abis nah tulisan kedua hindarilah tulisan yang ada mengandung bahasa daerah nah kasian kan kalau kita misalnya pakai bahasa daerah kita kita kan jualnya public kasian ini apa maksudnya ya pulun apa ya ada tulisan yang mengandung kata ulun ada sampean ada kata abdi dan ada lain itu bikin orang yang tadi mau pengen tahu pengen baca tulisan kita di salon customer ya ada tulisannya gak ngerti ya gak jadi deh padahal ini caption produknya bagus kita bingung kan nah ini tulisannya gak baik kita perlu hindari nah apalagi bener bunda bunda runi bahasa gaul nih ya gak boleh karena kasian kan gak semuanya orang menggunakan bahasa gaul iya makasih ya makasih ya bunda makasih yang lain nah terus yang terakhir nih hindari tulisan yang kesannya menjelekkan produk lain usahakan kita jangan menjelekkan produk yang lain walaupun produk kita ini sebenarnya bagus nah jadi contohnya seperti ini nih ada kesian ada keterangan cerita jangan seperti brand ini tapi brand ini aja itu aja atau ini aja gitu jangan pakai brand ini brand bla 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 nah jangan kita gak perlu menjelekkan produk lain karena apa akan kembali ke feedback ke diri kita kalau kita menjelekkan nah sekarang kita tulisan yang baik nih yang harus kita perlu kita asah yaitu tulisan yang EYD ejaan yang disekernakan enak dibaca dipahami informatif padat jelas tulisan itu seolah-olah mengajak si calon pembaca masuk ke dalam tulisan kita nah jadi seolah-olah tuh tulisan kita hidup dan terbayang-bayang di pikiran si calon customer seperti apa sih mbak tulisannya kayak gimana sih mbak nah tulisannya seperti ini nih nih pertama kali kita lihat di sebuah ikan sebuah produk maka kita baru sadar ternyata ada produk seperti itu di bawahnya dikasih caption kita lihat nih kita bedah apakah tulisan ini mengandung singkatan gak ada kan ya nah apakah tulisan ini mengandung bahasa daerah enggak juga apakah tulisan ini menjelekkan produk enggak kan nah jadi tulisan seperti ini nih contohnya kita menggunakan bahasa EYD bahasa yang enak dibaca ejaan yang disekernakan kalau kita udah tahu tulisannya tidak baik dan tulisan baik berarti kita harus ke susunan tulisan cukup tiga aja susunan tulisan iklan gak usah banyak-banyak ya contohnya satu judul promosi headline headline yang seperti yang kayak tetang jari jemari nah itu singkat headline kalau kita bicara tentang judul promosi di bedah-bedah lagi itu ada sekitar kurang lebih tiga belas yang ada promosi yang mau apa mempengaruhi orang lain dengan cara terang-terangan tapi halus nah ada yang cara soft tapi dia apa justru kelihatannya terang-terangan nah pokoknya pokoknya ada kurang lebih tiga belas judul promosi nanti di next selanjutnya yang sharing saya akan menjelaskan tentang beberapa promosi saat ini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunannya aja dan yang kedua adalah sudut pandang tulisan nah saat kita menulis iklan saya saat kita menuliskan iklan sebuah tulisan kata-kata kita jadikanlah diri kita sebagai si pembaca jadi kita nulis juga kita baca juga nah rasakan seperti kita seorang calon customer jadi kita nulis pakai dengan sudut pandang tulisannya sebagai calon customer bukan sebagai kita sebagai penjual karena kalau tulisan kita memang ini menarik ini bagus ya pasti kita seneng kan ada rasa kepingin beli nah seperti itu kita harus sudut pandangnya yang kita kita sebagai calon customer kasih call to action yang di akhir call to action-nya ada yang terang-terangan ada yang soft nah lebih enak sih yang soft kenapa? karena kalau soft ini kita menawarkan tapi enggak seperti kita menawarkan contohnya contohnya ya siap bun contohnya seperti ini sebentar ya contohnya ada nih saya menggunakan sebentar saya menggunakan formula AIDA nah formula AIDA ini adalah bukan nama orang ya teman-teman tapi AIDA ini adalah formula penulisan yang sering dipakai oleh digital marketing yang khususnya iklan apa sih AIDA itu? nah AIDA itu attention sebuah daya tarik nah I-nya interest itu minat B-nya desire keinginan dan A-nya action kita bedah satu-satunya apa sih A-nya apa sih contohnya seperti apa sih I-nya seperti apa sih nah contohnya seperti ini ini tulisan saya ini contoh iklan saya nih tentang peta jari saya judulnya judulnya tentang sudah tahukah Anda tentang peta jari ini judul saya nih saya promosi promosi kelasnya ternyata ini saya promosi kelas attention daya tariknya adalah sadar nah ini kisah siapa sih yang belum tahu tentang peta jari saya yakin Anda sudah tahu nah ini membuat orang jadi kepo nih apa sih peta jari nah lanjut ya I-nya nih habis itu lanjut ke I-nya di paragraf paragraf 2 membuat orang jadi berminat untuk ikut kelas gimana caranya nih jadi sederhana peta jari adalah satu platform edukasi istilahnya kelas online nah saya lagi promosinya penulis ini saya lagi sedang ngomongin jualan kelas nih nah seperti ini nah bikin orang nih berminat tertarik seperti ini contohnya dan kalau yang D-nya nih D-nya geser suatu keinginan nah kebetulan saya sering ikut kelas belajar online ini yang paragraf ketiga ya karena manfaatnya luar biasa banget bisa belajar di kelas ini nah ini saya mengajak menggiring calon-calon customer saya untuk ikut kelas saya menggiring yang awalnya penasaran yang mengajaknya minat akhirnya keinginan nih keinginannya itu dengan cara apa dengan bergabungnya kelas online nanti manfaatnya banyak nah nanti akan saya kasih tahu caranya nah jadi keinginan ini yang bikin orang kepo seperti apa sih kelas peta jari itu nah selanjutnya yang action nih action contohnya seperti ini ini paragraf yang keempat nah saya menggiringnya Anda bisa langsung daftarkan diri Anda ikut kelas belajarnya di sini nah ini halus nih saya menawarkan saya sedang menawarkan saya sedang jualan iklan saya dengan cara halus lah selamat ya yang buat udah bergabung akan saya insert ke grup khusus sampai ketemu di kelas online jari nah ini ini maaf ya batasnya early birth nah padahal sih sebenarnya masih ada beberapa hari nah bikin orang tuh udah kepo udah giring kemana dan masih ada kesempatan nah jadi gimana yang caranya orang wih ini apa ya ini kepo ya nah kita mengiringnya dengan cara me ke whatsapp bisa juga dengan cara barcode atau scanner atau dengan gitli nah saya menawarkan secara halus Anda bisa langsung daftar diri Anda untuk ikut kelasnya jadi kita nawarin secara halus enggak enggak seperti ini hubungi ke nomor ini i penyuruh-nyuruh ya nah kita enggak nyuruh tapi kita menyuruh tapi nyuruh secara halus seperti ini ini kalau kalau misalnya mbak aku bisa enggak sih pakai teknik yang seperti itu tuh yang saya pernah dengar seperti hard selling copper selling hypno writing itu hanya sebuah teknik nah dengan formula AIDA ini bisa digunakan dengan beberapa teknik ini justru mbak aku mau pakai A-nya aja misalnya attention aja atau interest aja bisa dengan teknik dengan teknik A dengan teknik B teknik C itu bisa jadi formula AIDA ini ini membuat orang ini menghipnotis ini kita menawarkan secara halus enggak apa ya enggak untuk enggak apa ya enggak untuk orang itu harus Ayo dong ini dong beli dong Ayo dong ikut kelas saya ini Ayo dong ini apa namanya aku ini nah itu adanya di pasar ayo Bu beli ini beli itu beli ini Bu nah itu ada di pasar Bu ini ke ini Bu jadi mengemas tulisan iklan itu ternyata apa mudah ya teman-teman ya nah bagaimana biar kita mudah maka brandingkan diri kita dulu pahami cara nulisnya yang baik kita tahu nih tulisan yang baik yang tidak baik nah kalau udah tahu tulisannya kita tahu susunannya nah kalau udah tahu susunannya berarti kita harus kenali market media penjualannya nah contoh seperti ini ya solusi teman-teman kalau misalnya dengan membeli satu buku teman-teman sudah seperti mendapatkan 26 materi dari 26 trainer speaker nah insya Allah buku saya akan yang keluar dengan keputusan transparanmu sedang dalam proses jadi disini lebih lengkap nah baik teman-teman get in touch ini nomor handphone saya apabila teman-teman ingin diskusi bisa japri ingin curhat tentang penulisan teman-teman bisa ke handphone saya dan ini teman-teman bisa Facebook saya ini Instagram saya website dan ini iklan apa toko iklan saya tentang Steven teman-teman bisa ngintip-ngintip oke sampai disini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut membelajar bersama dan di lain kesempatan kita akan ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati